Mas Alang Berarti Mas Alang harusnya di nikahin saya dong Mbak, dari awal saya juga gak pernah ngomong mau nikahin mbak Orang saya mau pesen kopi susu Udah ayo Apa sih? Mas, kalo Mas mau saya rela tutup ini warung biar kita bisa jalan-jalan Jalan-jalan apa sih? Saya mau nikah bukan mau jalan-jalan Ih nikah emak tetep, itu soal gampang tapi kan kita jalan-jalan dulu ya Gak bisa, gak bisa, gak bisa Harus bisa dong mbak Gak bisa mbak Aduh mas Alex ternyata di sini Ayo masuk, udah dipanggil dokter dari tadi Suster Lola Mbak, ya jangan ganggu kalian apa kita lagi seneng Kita gak mau nikah ya, nikah Hah? Jadiannya kapan? Kok udah mau nikah aja? Tarusan Aduh ini apaan sih suster, tolongin saya dong, saya mau nikah Hah? Mas mau nikah sama suster ini? Gak bisa, gak bisa Saya gak terima Gak bisa Aduh, kok nikah sama saya? Berarti saya mesti mutusin si Heru, pacar saya itu Eh, suster Lola, jangan macem-macem nih Saya kenal banyak sama Mas Heru Mbak Kartina, masnya temanis Aduh ini lagi si boy, orang calon suami saya mau direbut apa? Masnya temanis mah Gak mana sih ceritanya? Apaan sih suster yuk? Hehehe, jangan pergi mah Aduh ini apa sih nih dengerin saya ya? Kenapa semua jadi ribet sih? Nih saya gak mau nikah sama mbak, saya juga gak nikah sama suster Eh, berarti sama saya dong? Jangan macem-macem ya Apalagi sama lo, lo yang macem-macem Aduh, syukur Berarti gak jadi nikah sama saya Gak mesti mutusin pacar saya si Heru Salah dia orangnya, keras mas Belak lagi Nih suster dengerin saya Inilah gini Udah saya mau ke dokter, suster nantarin saya ke dokter bisa Gila saya disini Yaudah yaudah yuk Ya Boy, ha Salah saya dibawa orang Gimana? Gila aku priwe Teng manis Teng manis Teng manis Lu gak harus manis soal masa depan, kroy Wah bau ke mana sih manis soal masa depan Bakar Terolah Gak bisa gitu dong Asal bawa sama suami saya Jolah boleh? Suami Mas Alex ini udah dipanggil dokter Sekarang gilirannya mbak Mbak Artina Teng manis, mana? Teng manis Boi, sakit tuh lagi panas banget Teng manis Jadi bener nih Ini calon istri kamu nih yang ini? Hah? Iya Kenapa? Calon istri saya kanteng kan Bener ya juga enaknya Selama ini tuh kamu playboy kan? Hah? Aduh, Neni kamu dengerin yang menjelasan aku ya Ini semua salah paham Aku aja pusing ada disini Bukan salah paham Ini masalah Teng manis Eh Eh Mas, mas Ini gak ada hubungannya sama Teng manis Ini hubungannya salah paham Aduh Mas Alex, ayo masuk Yaudah aku mau ke dalemah Mau konsultasi sama dokter Sayang, sayang Kamu boleh ketemu sama dokter Saya ikhlas Tapi nanti kita ketemu lagi ya Tukar, tukar Tukar Alex Shhh Bakar Jangan disini Teng manis sangat Eh, eh Mbak 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 Mau di periksa dong Apliksa sini dulu Di sini Di sini Bukan di situ Sini Hehehe Hehehe Ada masalah apa Kayaknya Wajahnya agak kalut Gini nih Aduh, ceritanya panjang dong Hahaha Kalau panjang pendekin dikit deh Kasih poni di atas alis Hehehe Gini dong Semua jenis masalah Bisa selesaikan penyakit Selesaikan sama dokter Hebe Silahkan Gini dong Saya kan udah mau nikah nih dong Cuma Istri saya tuh pencemburu berat Wah Itu bagus Cemburu artinya tuh cinta Apalagi untuk pasangan yang mau nikah kayak anda Iya dok Cuma sekarang saya jadi dibikin ribet Kemana-mana saya diikutin Diperhatiin segala macem Dimata-matain Itu jenis posesif Rasa ingin memilikinya besar Itu hal yang biasa Bukan dok Ini luar biasa dok Masa udah gitu saya disuruh ke dokter Nah Ini yang anda belum tau Biasanya untuk pasangan yang sebelum menikah Itu pengen pasangannya ke dokter dulu Untuk memastikan apakah HIV apa engga AIDS apa engga Ya sama ya Hehehe Subur apa engga Sehat apa engga Itu hal yang biasa Saya udah sering Dan udah biasa dengan hal itu Bukan gitu dok Saya disuruh ikut tes Hah Hahaha Tes jenis apapun Saya sudah pernah Semua bisa saya jalankan Bisa dok Tes apaan? Tes keperjagaan Hah? Hahaha Wah jenis apapun Gimana ngetesnya? Nah saya sopet lagi Hehehe Hehehe Pak Tomba abis beli tas ya? Hehehe Enggak bukan Bukan saya Masa iya saya beli tas kimia Ini kan tas perempuan Kok belinya tas perempuan pak? Pak Tomba kan laki-laki Hehehe Bukan Ini bukan punya saya Jadi Saya tadi melihat tas ini ada disitu Saya penasaran Ini punya siapa? Apakah ini tas punyamu? Bukan pak Hehehe Tapi kayaknya itu tasnya bu gadis Yang tadi datang kesini deh pak Hehehe Berarti kamu sudah tahu ini punyanya bu gadis Kenapa gak bilang dari tadi? Bapak gak nanya kok Hehehe Berarti benar ini punyanya bu gadis Kalau gitu Saya mau cari bu gadis dulu Untuk mengembalikannya Pasti beliau masih ada di sekitaran klinik Kok pak Tomba gak nyuruh saya aja pak? Hehehe Oh kalau saya nyuruh kamu mengembalikan ini Bisa-bisa tas ini akan sampai ke tanggrek Hehehe Oh pak Tomba berarti sudah tahu tempat tinggalnya bu gadis ya? Hehehe 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 Situ jangan aku ngapas alisinya mas Alex dong Hehehe Dapak mas Alex bilang sendiri Mau nikah sama saya Hehehe Hehehe Dengar ya mbak Saya itu mau nikah sama Alex nih gini Tahu? Hehehe Tadi juga sempat bilang Mau nikah sama saya Hehehe Jadi Buat apa mbak nanya Saya masih berjaka apa kagak Kalau mbak masih mau nikahin mas Alex Eh mas Saya itu nyuruh Alex Pacar saya datang kesini itu Untuk ngetes keperjakaannya Tahu Tapi tadi nanyain keperjakaan saya juga Hehehe Iya buat ngetes aja Hehehe Cowok itu gak bisa Memastikan keperjakaannya sendiri Hehehe 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 Permisi Ada yang namanya ibu gadis Ibu gadis Iya Dari daftar saya gak ada pak Emang kenapa? Enggak apa-apa Maaf 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 pak Itu tas saya ya pak ya Bapak dapat tas saya itu dari mana? Hehehe Eh jangan ngaku-ngaku jangan nuduh Nama situ siapa? Saya? Iya Sylvia? Lah ini bukan punya situ Ini punyanya ibu gadis Tadi tertinggal di apotek saya Aduh pak Tapi tas itu bener-bener tas saya Bukan ini punyanya ibu gadis Jangan ngaku-ngaku loh Saya punya saksinya loh Eh boy Tolong panggilin mbak waras kemari Siapa Tom? Pak Balikin dong tas saya Iya bisa Wah Maling besar Eh Ih Mbak waras Cepat ikut saya ke klinik Ada apa tuh mas boy? Masalah penting Masalah tas yang dibawa sama pak tombo Itu bukan tasnya pak tombo Mas boy jangan salah paham Pak tombo kan laki-laki Jadi gak mungkin dia beli tas perempuan Saya gak salah paham Pokoknya mbak waras ikut saya aja deh Mbak waras jadi saksi Saksi itu gimana Tomas? Yaudah kalo mau tau saksi seperti apa Ikutin saya Ayo mau waras keluar Iya 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 Aduh Kita samakan langkah Ikuti saya Kanan 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 Buka mas Pak waras pasti bisa Sudah siap Pak waras? Siap mas Lari Jadi Mbak Sylvie ini yang meminta bukti kepada Mas Alex apakah dia masih perjakaan atau tidak. Mbak, secara medis hal itu tidak bisa dibuktikan Mbak. Aduh, denger ya dok ya, saya ini udah gak peduli lagi soal keperjakaan dok. Saya ini udah pusing di sini, palah saya ini pusing dok di sini. Hah? Udah sayang, mendingan kita pulang aja yuk. Ehm, sebentar, sebentar. Berarti sekarang kamu mau percaya sama aku kan? Iya deh aku percaya. Ehm, tapi masalahnya, masalahnya itu, tas aku itu gak boleh diminta sama Bapak itu. Tenang, tenang, biar saya ngurus. Bo, balikin. Enggak. Bo, balikin. Enggak. Balikin. Enggak. Enggak. Balikin. Eh, enggak, 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 enggak. Menurut saksi saya si Mbak Waras, bahwa tas ini bukan miliknya Ibu Sylvia, tetapi Ibu Gadis. Om, Ibu Gadis. Eh, Boy, Mbak Waras, lagi ngapain sih? Lagi jadi saksi. Iya. Jadi saksi kau lari-lari. Saksi, Boy. Lari-lari. 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 Mbak Tom. Untuk ya, ini. Ya, nah, ini Mbak Warasnya udah ada. Mbak Waras, tolong jelaskan kepada semuanya. Siapakah pemilik dari tas ini? Oh, tas ini? Iya. Tas ini punya Ibu Gadis yang tadi ke apotek. Dengar, dengar. Mbak, itu tuh tas saya, ya kan Mbak? Iya bener, tas ini tasnya ibu itu. Loh, eh, Pak Tombo ini gimana sih Pak Tombo? Katanya ini punyanya ibu gadis, tapi ternyata juga katanya bukan punya ibu Sylvie. Jadi punya ibu Sylvie ini gimana ini? Iya bener dong, ini memang tasnya ibu itu. Tuh kan bener, ini tas tuh tas saya. Bener banget sih. Mbak Waras tuh bikin pusing ya, ternyata tas itu bukan punyanya ibu gadis, melainkan punyanya ibu Sylvia yang masih gadis. Ayah, ayo deh, kita pulang aja. Lama-kelamaan di sini bisa pusing kalau aku. Mas Allah, berarti mas Ania gak bisa dinikahin saya dong. Mbak, dari awal saya juga gak pernah ngomong mau nikahin mbak. Orang saya mau pesen kopi susu. Udah, ayo. Patah hati dong saya. Oh... Oh... Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax